Salam kamer, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tangan untuk berjabat tangan, tangan untuk memberi, tangan untuk bersyukur, dan tangan untuk meminta kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya sering minta pada Tuhan dengan novena tika salamaria. Saya juga sering minta pada Tuhan dengan segala doa-doa khusus supaya Tuhan mengabulkan doa-doa saya. Maka tangan saya posisinya harus terbuka ke atas. Tanda minta Tuhan berilah saya rahmat. Berilah saya apa yang saya butuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus bercerita dengan perumpamaan. Jika ada sahabatmu datang kemudian minta untuk meminjam makanan, tepung, tiga roti untuk saudaranya. Pada saat malam-malam ada teman yang datang kepada seseorang dan mau pinjam roti. Saudara tolong bukakan pintu, saya mau pinjam tiga roti, tiga tepung untuk roti. Karena sahabat saya datang malam ini, saya tidak punya stok untuk roti saya. Maka saya tolong pinjami karena saya akan membuatkan dia roti. Maka sahabat itu tentu saja tidak mungkin mengatakan pintu sudah terkunci, saya sudah tidur, maka pergilah saya tidak bisa meminjami kamu tepung untuk roti itu. Tetapi tentu sahabatnya itu akan mengatakan ini saya berikan pinjaman karena terus terang dan tidak malu-malu dari sahabatnya yang meminjam itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada Bapak yang dimintai anak roti, tidak mungkin dia akan memberi batu. Atau minta ikan, tidak mungkin dia akan memberi ular. Atau minta telur, tidak mungkin dia akan memberi kalajengking. Kalau Bapakmu di dunia ini saja baik hati, apalagi Bapakmu di surga. Dia jauh melebihi apa yang ada di dunia. Maka itu, mintalah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan carilah maka kamu akan mendapat. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mengenal seorang petani. Dia petani yang ada di sekitar Cilacap. Sayangnya daerahnya itu, sawahnya sering tergenang air kalau hujan lebat. Suatu saat karena mulai musim hujan yang tiba-tiba dan sekarang musim panas, musim hujan itu tidak jelas perbedaannya musimnya, kapan terjadinya. Maka tiba-tiba hujan lebat dan tidak berhenti-berhenti. Dia tentu saja menangis karena apa, sawahnya terendam air. Dan saya lihat Bapak itu berdoa. Dia berdoa terus supaya segera hujannya berhenti. Dan ketika hujan berhenti pun masih mengenang biasanya sampai beberapa hari. Maka dia juga mohon supaya segera nanti kenangan itu pergi. Berdoa dia, berdoa terus, berdoa terus. Dia kadang-kadang merasa khawatir karena lebih dari tiga hari tergenang. Mungkin tanaman padinya akan busuk. Tetapi kalau tiga hari bisa lewat, maka padi itu masih bisa bertahan. Maka dia berdoa terus. Dan ternyata pelan-pelan hujannya pun reda. Dan dia masih juga pusing karena di mana-mana air, bahkan air itu sampai di jalan. Jalan tertutup dengan air seperti lautan, apalagi sawahnya. Kemudian pelan-pelan doanya ternyata terwujud. Air itu menjadi kecil-kecil-kecil. Kenangannya yang biasa berlama-lama. Suatu saat kemudian pelan-pelan bisa mengalir. Sekitar tiga hari mulai kering. Dan dia pun mulai bisa menengok sawahnya. Maka saudara-saudari yang terkasih. Doa-doanya ternyata dikabulkan. Dia menghayati. Mintalah kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari, sudahkah kita minta pada Tuhan ketika kita membutuhkan. Dan bersyukur ketika kita sudah kecukupan. Sudahkah kita mencari ketika kita membutuhkan. Dan sekali lagi juga mensyukuri ketika kita menemukan. Sudahkah kita mengetuk pintu ketika kita ingin dibukakan. Dan sudahkah pintu itu dibukakan. Dan kita bersyukur atasnya. Sudahkah kita mengetuk pintu ketika seluruh jalan hidup kita. Masalah-masalah kita kelihatan tertutup. Kita tidak mempunyai celah untuk keluar. Semuanya dikunci pintu-pintunya. Sudahkah kita mengetuknya. Dan kemudian dibukakan. Setelah itu, mensyukurinya karena telah dibukakan. Salam kamir. Kegaguman ilahi. Mengarah pada iman dan rahmat.